Halo, di segmen Apa Kata Velvet pada minggu ini Saya berada di Center Point Di satu kiosk yang bernama Pure Cow Milo Dan hari ini kan, saya bersama dengan Tuan-tuan punya kak Dayla kan Dan saya rasa, kok memang minat Milo Dari baby ini kan Iya, minat dari dia Dan saya bersama dengan Alex Sebenarnya, dan Alex sudah Berapa lama Sudah mulakan Bisnis Pure Cow Milo Satu March Satu hari bulan March tahun 2021 Dan untuk kamu orang Penggemar-penggemar Milo Apa-apa beverage yang Ada produk Milo di dalam Kamu boleh datang di sini, Center Point Dan mungkin Alex boleh kongsikan Macam mana Alex dapat inspirasi Untuk mau bikin Ini berjenis-jenis Jenis style minuman Milo nih Oh ini Kadang-kadang kita minum di kedai kan Jadi Kenapa itu di kedai Dia tidak sama dengan yang Kita buat di rumah Jadi kami Kelainan itu Kita buat itu kelainan Habis orang ini Tidak pernah buatkan Jadi itu Macam Boba Milo Boba Milo Cheese Dengan sama Sama Pure Cow Orang tidak pernah buat Tapi bila kami Tapi bila kami bincang sama Bini saya kan Oh kita buat Yang orang tidak pernah buat Jadi bila kami buatkan Kami banyak kali juga lah Test Tapi bila sekali itu kita testkan Oh ini memang sedap Ini memang boleh sedap Bila kami Buat yang sesuatu Sudah kan Kami tetap sudah ada Mereka itu Oh memang sedap So kami buat lah Kami buat Kami buka satu mas itu Bila kami buka Yang paling Ramai lah Yang ambil itu Summer Cheese Dengan Boba Wow Jadi Alex Boleh saya try Summer Cheese Dan Boba Boleh 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 Memang Memang saya Memang garanti Memang sedap lah Memang sedap Ya Baiklah guys Jadi mari kita tengok Dia punya menu Menu yang ada di sini Pure Cow Milo Memang Kau berhabis Dia bilang Kita cek Rata Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton